Sementara itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan dan pengamanan PSU di tujuh kecamatan di dua kabupaten dan satu kota di Kalsel pada 9 Juni mendatang. Verkopimda berkomitmen mendukung KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan PSU secara damai, aman, dan lancar. Guna turut serta mengsukseskan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilgub Kalsel pada 9 Juni mendatang. Verkopimda Kalsel menggelar rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu, serta stakeholder terkait di Gedung Idham Halid, Perkantoran Setda Kalsel, Banjarbaru, Rabu lalu. Pejabat Gubernur Kalsel Safri Zalzieta mengungkapkan pihaknya siap mendukung KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan PSU secara damai, aman, lancar, demokratis, dan gembira. Safri Zalzieta juga memastikan dalam penyelenggaraan PSU akan berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, khususnya di TPS. Prokes di tiap-tiap daerah ini agar jangan sampai PSU ini menjadi bulan-bulanan masyarakat yang tidak ikut PSU sebagai PSU yang tidak sadar protokol bersama. Dalam upaya mendukung kelaksanaan PSU agar berjalan aman, damai, dan lancar, pihak Kolda Kalsel juga berkomitmen siap jaga keamanan di semua tahapan PSU. Tujuannya adalah untuk supaya terselenggaranya PSU ini dengan baik. Kemudian distribusi logistik juga terselenggara dengan baik, aman, lengkap. Kemudian rasa aman masyarakat baik yang tidak ikut PSU maupun daerah-daerah yang harus ikut kembali PSU ini bisa melaksanakan pemilihan suara ulang dengan baik. Rencananya, wilayah yang menyelenggarakan PSU Pilgub Kalsel akan diliburkan. Namun penetapannya masih menunggu keputusan mendagri dalam waktu dekat. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, AINIS melaporkan.